Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup, otentik, dasarnya diambil dari bagian Alkitab menurut rumah fasal 12 ayat 9. Perkataan Rasul Paulus yang berkata, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudaraku, hidup otentik itu adalah hidup apa adanya, tidak pura-pura, asli, jujur, Hidup otentik bisa jadi hidup yang setiap orang inginkan. Tapi sekaligus hidup yang setiap orang juga tidak pernah mudah untuk jalani. Mengapa? Sebab seorang peneliti bernama Bella de Paolo pernah simpulkan hasil penelitiannya, kesimpulannya. Setiap hari orang itu hidup pura-pura, tidak otentik, sekurangnya satu sampai dua kali. Karena sejak anak-anak kelingkuman atau orang-orang di sekitarnya sudah ajarin, contohin hidup berpura-pura, tidak otentik. Maka orang termasuk kita jadi terbiasa melakukannya. Pura-pura ramah sekali di luar rumah, tapi galak sekali di dalam rumah. Pura-pura saleh di gereja pada hari minggu, tapi sehari-hari kecem sekali terhadap sesama. Pura-pura tidak ada di rumah, padahal penyataannya ya ada di rumah. Ketika Rizupalus nasihatkan hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Sesungguhnya ia mau ingatkan, Tuhan ingin agar kasih kita kepada Tuhan dan sesama pun otentik. Asli, jujur, tulus, bukan pura-pura. Bukan tak atur, otentik. Bukan tidak jujur dan tidak tulus. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup seperti itu? Di depan Tuhan dan di hadapan semua orang. Dari merenungkan firmannya pada hari ini, kita temukan inilah caranya. Cara pertama, kita harus mau hidup di hadapan Tuhan lebih daripada hidup di hadapan manusia. Salah satu contohnya adalah Maria yang basuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Bila ia hidup di hadapan manusia lebih daripada hidup di hadapan Tuhan. Oh, Maria tidak akan pernah bisa kasihi Tuhan secara otentik, asli, tidak pura-pura, jujur, tulus. Mengapa? Sebab orang sejamannya tidak bisa terima pemborosan dengan pakai minyak wangi yang mahal harganya untuk cuci kaki. Kalau lelaki sejamannya tidak bisa terima kehadiran perempuan di tengah pertemuan laki-laki, apalagi perempuan yang berani pegang-pegang anggota tubuh lelaki. Kalau perempuan sejamannya juga tidak bisa terima rambut yang adalah simbol kemudian perempuan, kok dipakai untuk ngelelap kaki yang basah dari seorang lelaki. Tapi karena Maria mau hidup di hadapan Tuhan lebih daripada hidup di hadapan manusia, ia berani melakukan semuanya itu buat Yesus. Ia berani kasihi Yesus dengan hidupnya yang otentik, asli, tidak pura-pura, jujur, tulus. Maukah dan sudahkah kita hidup di hadapan Tuhan lebih daripada hidup di hadapan manusia? Karena kita mau kasihi Tuhan secara otentik, asli, tidak pura-pura, jujur, tulus. Contohnya, kita mau tetap hidup benar sekalipun dinilai banyak orang kodoh. Kita mau tetap hidup setia sekalipun disebut banyak orang ketinggalan zaman. Kita mau tetap berbuat baik sekalipun berulang kali kita ditolak. Cara kedua, kita harus miliki dan jaga motivasi hati yang dibenuhi oleh kasih. Karena kenyataannya kita tidak bisa hidup otentik tanpa kepura-puraan sama sekali, maka syukurlah ada juga hidup pura-pura yang baik. Itu hidup pura-pura karena mengasihi sesama dengan Tuhan. Contohnya, karena kasihi seseorang yang sudah susah payah memasak untuk suguhkan kita makanan. Ketika ia tanya, apa makanannya enak dan suka? Kita jawab, oh, enak dan suka. Padahal penyataannya makanannya kurang enak dan kita kurang suka. Karena kasihi seseorang yang sakit berat dan takut mati ketika ia tanya, mengapa ya sakit saya kalau lama sekali sembuhnya? Kita jawab, kalau sabar dan percaya Tuhan selalu bisa sembuhkan sakitmu. Padahal kita tahu sakitnya kanker stadium akhirnya sudah menyebar ke seluruh tubuh dan tidak bisa disembuhkan. Jadi, bila kita mau penuhi keinginan Tuhan supaya kita hidup kasihi dia dan sesama secara otentik, asih, tidak pura-pura jujur, tulus, mata, berusaha selalu untuk bisa hidup di hadapan Tuhan. Lebih daripada hidup di hadapan manusia. Beliharalah selalu motivasi kasih dalam hati sehingga hanya dalam situasi terpaksa dan tidak bisa lain kita boleh mengasihi secara tidak otentik atau pura-pura. Maka, Tuhan yang berkati hidup Maria karena ia melihat kasihnya yang otentik, tidak pura-pura akan berkati hidup kita juga. Selamat hidup kasihi Tuhan secara otentik. Amin. Terima kasih.